HUT! ASTRIK! Sadam langsung memutar reel jenis overheadnya untuk segera menaikkan ikan ke permukaan. Ya, kurang dari 10 menit, kilauan warna merah menyala dari tubuh ikan mulai terlihat dari atas kapal. Ditandai dengan ekornya yang bercabang, jelas ekor rubis neperlah yang berhasil tak hidup di tangan Sadam. Mantap! Rubis neper mempunyai tubuh gilig memanjang dan biasa menunggu mansa di kedalaman 100 hingga 400 meter. Ikan berwarna cantik ini bisa memiliki lebih dari 1 meter dan bobotnya bisa mencapai puluhan kilogram. Mancing Mania Strike Bag, mantap! Halo Strike Bag Mania, dimanapun berada, perairan Labuan Bajo jelas menyimpan spot-spot fishing yang potensial. Ya, halo Strike Bag Mania. Sekarang saya lagi ada di Manggarai Barat, NTT, dan battle fishing kali ini saya satu tim dengan Bang Dobby, kita dari tim Jim. Dan lawan kita kali ini ada Bang Sadam dan Bang Kelvin dari tim Electric. Electric. Nah, ini kira-kira siapa yang bakal menang di battle fishing kali ini. Ikutin terus, Mancing Mania Strike Bag. Mantap! Bukan hanya menjadi surga bagi ikan-ikan pelagius dan predator karang dangkal saja, namun laut di sebelah barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur ini juga habitat utama ikan-ikan penghuni laut dalam. Jangkar telah diturunkan, tandanya waktu battle telah dimulai. Selain target yang hidup di laut dalam, kuatnya arus bawah membuat kami harus geli memilih umpan yang digunakan. Ya, ini kita baru sampai spot. Ini udah ada yang turun. Tim sebelah udah turun nih. Ini saya coba pakai jik 150, katanya gak sampai dasar. Jadi harus pakai jik yang berat. Jadi cuma kedalaman seratusan, tapi arusnya gres banget. Jadi saya mau ganti jik yang 450 gram nih. Setelah yakin dengan metal jik yang saya gunakan, umpan langsung diturunkan ke dasar berharap ada yang menyambar. Belum sempat umpan saya menyentuh dasar, sebuah sambaran saya rasakan. Saya pun langsung bersepangat untuk terus memutar reel dan menggulung tali pancing. Suara berita reel spinning bertanda ikan terus melakukan perlawanan. Ini arusnya di bawah deras banget. Arus yang deras makin menyulikan saya untuk menaklukan perlawanan ikan. Yah, kami dihajar di tengah tadi. Oke, pan. Dilawan terus bentar yang mau pindah ke depan ini. Mengikuti instruksi kapten kapal, saya pun berpindah posisi ke area yang lebih terbuka, yaitu moncong kapal. Telah namun pasti, akhirnya kilauan badan ikan berhasil saya giring muncul ke permukaan. Seekor ikan tongkol akhirnya berhasil lendir ke atas kapal. Mantap! Ikan cuma lewat itu. Iya nih. Saya lewat aja. Memang saya mainnya belum sampai dasar dari saya kocok, ternyata emang ikan tengah, ikan tongkol yang hajar. Ikan tongkol adalah golongan ikan tuna kecil dengan ciri badan memanjang, tidak bersisik, dengan tekstur sirip punggung yang keras. Walau hanya ikan tongkol, tapi tetap keberhasilan saya kali ini bisa berkontribusi untuk tim fitness. Mancingannya strikeback, mantap! Masih di spot yang sama, Dobby kembali mencoba peruntungannya dengan menggunakan rangkaian umpan dasarat. Benar saja, tangan Amis Dobby akhirnya bertuah strikebackman-nya. Main tenang aja mas bro, jangan sampai ikannya lepas dan pulang ke rumahnya. Seekor kurisi berukuran table size akhirnya berhasil lendir ke atas kapal. Keluarga ikan snapper satu ini banyak ditemui di wilayah perairan hangat dengan kedalaman air mulai dari 20 hingga 200 meter lebih. Mancing mania strikeback, mantap! Kemampuan bertahan dan berjibaku melawan penghuni laut dalam di perairan Labuan Bajo menjadi bukti bahwa rekan setim saya ini bukan angler semerangan strikebackman-nya. Badannya yang kekar dan atletis merupakan wujud profesinya sebagai personal trainer alias PT di salah satu pusat latihan kebugaran. Memberi arahan dan instruksi dalam menggunakan alat fitness menjadi poin utama tugasnya sebagai personal trainer. Akankah otot kekar dobi mampu mengantarkannya mengangkat trofi dari mancing mania strikeback? Jadi, ikuti terus mancing mania strikeback. Mantap! Walau gagal berturut-turut menaikan ikan, ternyata tidak menurunkan semangat dan antusiasme dobi. Konstant mengayunkan joran dan memutar reel spinningnya, ujung jorannya kembali melengkuh. Strike! Masih! Menang, ikan dipegang lagi. Penampilannya yang nyentrik dengan otot bisetnya membuat sambaran ikan kali ini selesai hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Perlahan bayangan ikan bertumbuh merah berkilau mulai nampak ke permukaan. Ekornya yang bercabang meyakinkan bahwa ikan kurisi berhasil didapat oleh dobi. Mantap! Akhirnya! Lumayan nih! Ah, lumayan lah. Kurisi bangsa 2 ke 3 kilo lah ini ya? Ya, setidaknya lah. Walaupun yang tadi yang seberat monster-monster itu tidak dapat, setidaknya ini lah. Nah, ini tambah poin. Ya, ya, ya. Pengobat rindu, cium dulu. Sebagai pemangsa oportunis di perairan Karang Indo-Pasifik, ikan kurisi atau Anggoli ini kerap ditemukan hidup secara berkelombok dekat Karang Dasar. Keberhasilan dobi jelas jadi penambah poin untuk tim fitness. Mantap! Macimania Strike Bank? Mantap! Sadam dari tim Elektrik semakin paling getol untuk menurunkan umpan Metal G. Strike! Kita harus strike, strike, strike. Sudah sebelahnya lagi. Pukin panas saja. Menurunkan umpan di kedalaman air lebih dari 200 meter, Sadam harus berusaha lebih untuk bisa menaikkan ikan yang menyambar umpannya. Jangan putus, jangan putus, jangan putus. Menggunakan tali berukuran kecil, sepertinya Sadam tidak mau ambil resiko. Perlawanan ikan diladeninya dengan penuh kesabaran. PPL 2 ini. Ya, makanya saya main aman saja ini. Perlahan bayangan ikan mulai nampak ke permukaan. Tanda pertarungan telah dimenangkan oleh Sadam. Wow, inilah salah satu ikan penghuni laut dalam, Barakota. Salah satu ciri utama ikan-ikan penghuni laut dalam terlihat dari matanya yang besar dan menyala. Ikan Barakota atau Tearsides Atun memiliki ciri tubuh pipi memanjang dengan duri-duri tajam pada sirip dorsal atasnya. Ini yang dari tadi. Begal ini, begal. Begal ini, seputus-seputus. Alipeo sudah pada putus di spot ini. Dan ini, lihat, saiznya lumayan nih. Saiz ikan Barakota. Kita mau cari lagi monster-monster di spot ini. Jadi ikuti terus. Mancing Ones Trackback, mantap! Waktu turis berputar dan tanpa terasa, matahari sudah tepat di atas kepala kami. Saya bersama seluruh peserta yang kebetulan berada di satu kapal, sepakat untuk merapat ke daratan. Oke, sering-merempuan ini kita lagi tepi dulu. Kita mau istirahat makan siang, kita mau bakar ikan kesil tangkapan. Sambil yang lainnya mempersiapkan kewawatan dan bahan masakan, izinkan saya untuk membedah salah satu ikan yang sudah didapat dalam battle kali ini. Saya sering kemana, ini ikan Barakota yang kita dapat. Ini termasuk saiznya lumayan gede. Ini 5-6 kilo nih. Ini yang terkenal dengan ikan Begal. Karena dia suka gigit PE sama leader sampai putus. Ini, saya lihat giginya. Ini kondisi dia sudah mati saja, saya takut pegang giginya. Karena tajam banget nih. Ini kita lihat nih, si Barakota ini matanya besar. Ini termasuk ikan predator yang ngandalin penglihatan di dalam berburu. Makanya matanya besar. Itu juga kenapa dia tertarik sama warna PE sama warna leader kita yang mengkilap kalau di dalam air. Terlihat mangsa ditelan bulat-bulat seperti ini karena bentuknya masih utuh. Meskipun terkenal sebagai ikan nocturnal, namun Barakota juga tasungkan menyergap mangsa di siang hari. Penuh, lambungnya penuh banget sama cunggu. Ini artinya dia makannya tercukup. Saya segini Barakota ini sudah dewasa kelamin. Ini dia kelaminnya jantan. Ini kita bisa lihat dari gonadnya warna putih. Ukuran yang panjang menjadikan ikan ini bisa berenang dengan cepat. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh adanya gelembung renang. Nah ini gelembung renangnya si Barakota ini, dia ukurannya cukup besar nih untuk ukuran badan dia gini. Dan memang memanjang. Itu memungkinkan si Barakota ini dia berenang dan berburu dengan sangat efektif, efisien. Dia bisa berenang dengan cepat tapi pakai energi yang kecil. Karena dibantu sama gelembung renang yang besar. Nah ini ikan Barakotanya sudah selesai kita bedah. Sekarang kita mau coba ini. Dagingnya apa benar. Ikan Barakotanya sudah selesai dibedah. Sekalian saja kami potong-potong untuk langsung dipandang. Selagi daging ikan yang dipandang, saya bersama Dobi menyiapkan sambal dagu-dabu untuk melengkapi sajian kali ini. Ada yang isan tomat, imun, cukup apai, hingga perasaan jeruk. Ikan bakar yang sudah setengah batang lanjut diolesi dengan bumbu rempah untuk memperkaya cita rasanya. Daging ikan yang sudah mulai berubah warna menjadi kecoklatan, tandanya sudah matang. Sambal dagu-dabu juga sudah siap. Saatnya kami menyantap hidangan makan siang sederhana yang mengalami mancing mania strikeback. Mantap! Ini nih, ikan Barakota. Ini emang walaupun tampangnya serem nih bang. Emang lagunya enak banget ya. Lembut. Lembut banget. Cocok banget sambal-sambal dabu-dabunya. Satu lagi tarifannya yang mantap juga. Mancing mana strikeback? Mantap! P 2022 Lipゲelibara sedang Team Sampai jumpa! Bousk fantas Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!